selamat menikmati yang pasti kami mengucap syukur Alhamdulillah sudah bisa melewati pertandingan hari ini dengan kemenangan untuk pertandingan memang kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dan itu akhirnya membuat lawan jadi semakin penyakit diri tapi Alhamdulillah kita bisa mengatasi pertandingan ini langsung aja kalau ada yang mau bertanya silahkan tekan-tekan media belum ada dari saya aja ya bangkasan Alhamdulillah kembali ke Istora nih setelah 2 tahun ya hampir 2 tahun gambai disini apa perasaannya kembali ke Istora apalagi dengan crowd yang lumayan penuh juga tadi hari ini yang pasti kita apa ya senang ya jadi kembali normal ada penonton dan itu membuat kita makin semangat dan apa ya pasti kan udah 2 tahun ya ga ada penonton jadi ya ini benar-benar bagus buat pemain-pemain yang menjadi jadi makin bersemangat dan bisa hasilnya lebih bagus mudah-mudahan pertandingan pertama pasti ga mudah ya bangkasan beda apalagi di Istora tadi ada kayak pos sedikit ada senang pos gak sih di pertandingan hari ini ada tekan dan balik main di Istora ya ga ada pos pasti ada lah nah apalagi ini pertandingan pertama terus teman-temannya banyak juga ya pasti ga pos tapi udah lama-lama udah hilang sekarang mungkin ya silahkan pos ya kalau mau mau jaduh tanya dari pertandingannya sendiri kira-kira apa yang perlu dievaluasi kembali di bahagian pengen selanjutnya mungkin dari kita sendiri ya misalnya lebih banyak memiliki misalnya yang mungkin ga terlalu kita bisa evaluasi lagi kita akan konsultasi lagi sama pelatih untuk depannya seperti apa bagi pertanyaan ya bisa lanjut bapak mau nanya dong kalau ranking BWF kan kemarin sempat tersalif sama sempat tersalif sama Jepang ya apakah di Indonesia Master itu untuk kembali ke ranking gue menjadi salah satu targetnya Dedis atau seperti apa? ya kalau dari kami sih enggak terlalu pikir ke ranking ya yang penting hasil di Indonesia Master dan Open ini bagus mau nanya jadi kalau misalnya kondisi teknis lapangan kayak ko dan lapangan itu apakah ada angin atau gimana? itu kan sempat ditolokin juga ya terima kasih pasti memang karakter isolat pasti selalu ada angin ya untuk sabar ke malam sebenarnya normal aja mungkin yang agak-agak terlihatan sih angin ya tapi emang semua lawa juga ngalamin jadi buat kita sendiri sih bisa cepat beradaptasi dengan kondisi di lapangan ada lagi? sudah? sudah ya cukup ya pada pertanian yang lama nanti kita Master lagi